Pemirsa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN terus dikebut jelang pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dibagi ke dalam lima fase dan ditargetkan rampung hingga menjadi kota terdepan di dunia pada tahun 2045. Sejumlah infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara, IKN di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah rampung jelang pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati HUD ke-79 RI. Pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara diklaim sudah mencapai 90 persen. Sementara proses pembangunan Istana Garuda yang berada di belakang Istana Negara sudah mencapai 100 persen. Sejumlah infrastruktur lain yang akan rampung dalam waktu dekat meliputi tol akses IKN, empat kantor kementerian koordinator yang masing-masing memiliki empat tower. Selain itu pembangunan 15 embung hingga instalasi pengolahan air dan jaringan jalan masih terus dikerjakan. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal menunjukkan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan pada tahun ini. Dari buku panduan implementasi OIKN, pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dibagi ke dalam lima fase. Fase satu disebut pemindahan tahap awal dilakukan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, terdiri dari infrastruktur dasar utama yang telah selesai dibangun dan beroperasi. Sementara fase terakhir memantapkan rekutasi kota dunia untuk semua yang ditargetkan rampung pada 2045 hingga menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Tim TV One mengabarkan Sementara itu pemirsa pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN jelang pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati hari keberdekaan RI. Berikut liputan reporter TV One Yohanes Leonardo dan juru kamera Dadi Martin dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemirsa untuk meninjau Ibu Kota Nusantara progresnya saat ini kami sedang berada di Ibu Kota Nusantara, di kawasan di KIPP tepatnya dan sudah bersama dengan kami Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat sore. Selamat sore Mas. Maungjulih. Sekarang lagi jalan-jalan nih, boleh disampaikan progres terkini dari Istana Garuda dan juga beberapa titik-titik strategis lainnya di KIPP. Ya insya Allah, dengan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, pemerintah siap untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus ya. Karena infrastruktur dasar sudah ada, kita sudah punya air, punya listrik, punya lapangan untuk upacara, istana yang megah ya, yang hasil karyana bangsa juga sudah ada, istana Garuda maupun istana negara, untuk penungan suci di belakang sana ya, kita ada Taman Kusuma Bangsa ya, dan juga bagi peserta rakyat nanti, rakyat bisa hadir di sini dengan undangan dari Pemda dan Sesnek, nanti bisa merayakan, mengikuti ramainya merayakan keberdekaan di plaza seremoni ini. Oke, Pak ini kan depan kita, depan kami, ini ada tempat istana Garuda, begitu ya. Nah, untuk titik upacara sendiri Pak, boleh digambarkan kepada masyarakat, karena kan tadi beberapa informasi yang kami dengar, bahwa ada layar yang akan dipasang, kemudian juga titik upacara, itu sebelah mana ya Pak? Awas, 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 awas. Ya, kalau layaknya upacara bendera di istana berdeka, ya, upacara itu akan ada di sana nanti, di istana negara. Tepat di sana ya Pak? Iya. Sementara di sini, ini adalah namanya plaza seremoni, ya, sebagian masyarakat nanti akan merayakan di sini, pakai layar lebar kan tidak terlalu jauh ya, dan kemudian nanti ada live musik, ada tarian-tarian, perjalanan, perjalanan budaya yang akan menghitung masyarakat. Tapi dari tinjauan hari ini, jelang, kurang dari sepekan lagi begitu, seperti apa terakhir, kondisi terakhir dari progres-progres yang Anda tinjauan hari ini Pak? Ya, kami mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat, ya, bahwa ini adalah, IKA ini adalah karya anak bangsa. Tadi saya kenalkan kepada teman media yang bertanggung jawab terhadap side-side ini adalah anak-anak muda, ya, perempuan Indonesia. Nah, saya berharap tentu ini akan menjadi kebanggaan kita, sebuah kota yang smart, sustainable, ya, untuk anak cucu kita ke depan. Ya, Pak Mirsa, tadi kita dengarkan bersama-sama wawancara sedikit dengan Wakil Kepala Otorita Bukota Nusantara di tepat, di KIPP, tepatnya di depan Istana Garuda, tempat kami mengabarkan saat ini. Artinya, progres yang disampaikan tadi oleh Raja Juli Antoni mencatat bahwa untuk tanggal 17 Agustus nanti, upacara bendera yang dimimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo telah nyaris siap sepenuhnya. Dari Ibu Kota Nusantara, Panejam Pasar, Kalimantan Timur, Yohannes Leonardo, Dany Martin, TV One, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton!